Intro Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tak tahu menau soal masifnya penyeluruhan Bansos selama masa kampanye pemilu 2024 Guyuran tersebut menjadi sorotan lantaran dinilai bermuatan politis Namun Risma mengaku pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan Bansos senilai 78 triliun rupiah Dari total anggaran senilai 497 triliun rupiah Risma juga menyatakan Bansos yang disalurkan kemensos telah mencakup semua daftar penerima Bansos yang tercatat Sehingga penyaluran Bansos di luar itu menurutnya sudah bukan lagi kewenangannya Ia pun merasa tak punya hak untuk angkat bicara soal penyaluran Bansos selama masa kampanye tersebut Hal itu disampaikan Risma pada Selasa 19 Maret 2024 Nggak tahu itu siapa Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun Di tempatku itu 78 triliun Dan itu sudah ada anunya Oh ini akan terima ini enggak ini terima ini enggak itu ada nama-namanya Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu Aku nggak berhak lah untuk bicara itu kan Selain itu anggaran Bansos pemerintah biasanya langsung disalurkan ke keluarga Menerima manfaat Bansos lewat bank penyalur Sehingga kementeriannya tak secara langsung memegang anggaran Bansos tersebut Karena uang itu langsung ke KPM Pak Bukan lewat kami uangnya Ya makanya silin Bu Sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu Sebelumnya Risma diminta untuk menjelaskan penyaluran Bansos Yang tiba-tiba dikucurkan pemerintah menjelang pencoblosan Hal itu ditanyakan oleh anggota Komisi 8 dari fraksi BDIP Mai Esti Wijayanti saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada selasa 19 Maret 2024 Esti khawatir pola penyaluran Bansos ini akan kembali digunakan oleh Kepala Daerah Petahana dalam Pilkada 2024 Ia pun meminta agar penyaluran Bansos menjelang pemilu untuk kembali dievaluasi Terima kasih telah menonton!